Pernah gagal dalam membina rumah tangga, nampaknya tak menjadi halangan bagi Femi Permatasari untuk kembali membina rumah tangga. Setelah 7 tahun lamanya, kini Femi telah siap mengakhiri masa kesendiriannya. Tak butuh waktu lama, pernikahan Femi dengan sang kekasih yang bernama Alfonso Martyrus pun kabarnya akan berlangsung bulan depan di kota Auckland, Selandia Baru. Kabar bahagia itu pun dibagikan Femi Permatasari melalui unggahan foto yang memperlihatkan janjin berlian simul pernikahan pemberian calon suaminya. 7 tahun bukanlah waktu yang singkat. Setelah bercerai dari sang suami Samudera Jaya di tahun 2018 lalu, Femi beberapa kali dikabarkan dekat dengan beberapa pria, salah satunya artis Vicky Prasetya. Namun, kisah percintaannya tersebut tak berlangsung lama, berbeda saat dirinya menjalin hubungan dengan Alfonso. Baru beberapa bulan pacaran, kabar rencana pernikahan pun telah santer terdengar. Lantas, apa yang membuat Femi Permatasari begitu yakin dengan Alfonso? Selengkapnya hanya di Pagi-Pagi Pasti Happy. Wah, senang ya. Oke. Kita sudah dengan Femi Permatasari, ini yang lagi berbunga-bunga karena baru aja lamaran dan cincinnya katanya mirip dengan cincinnya Lady Daye. Lady Dayana ya. Tapi sebelum kita ngomong sama Mbak Femi, kita lihat artikel dulu kali ya. Check this out. Di lamar, Femi Permatasari siap lepas status jenua. Senang banget sih, finally. Femi tuh sahabat gue, gue udah pernah, udah ketemu sama Alfon. Ini ada undangannya nih. Ada undangan. Nikahnya dimana yuk, dateng rame-rame yuk. Bo? Di Auckland. Hah, Jawa amat. New Zealand. Iya loh, Jawa amat. Jawa amat sih. Eh, ini kalau, eh sama gue juga dikirimin, dikirimin ini kan undangannya dia. Gue pikir kan undangan dimana gitu ya. Begitu gue liat lagi, jauh bener kok. Tapi katanya kan lu mau nikahnya nanti September, kenapa jadi maju. Nah kenapa tiba-tiba buru-buru kita jadi curiga nih. Harusnya kan September, dimajuin ke Juni. Karena kan kalau Juni kan anak-anak libur sekolah jadi bisa hadir semua. Eh ternyata Alfon sedang gak tahan, mintanya marah. Bukan karena, bukan karena ya. Bukan karena ini, 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 kucrut bukan. Karena apa ya, badanku gemuk gak ya. Oh jadi karena Alfon birthday, jadi sekalian birthday-nya Alfon. Jadi kalau nanti Enif sekalian aja birthday. Ya bener. Agak ngirit Alfon ya. Tapi pertanyaannya. Bapak Ebi, tapi pertanyaannya kenapa nikahnya di Auckland jauh banget sih. Auckland bener kan ya? Bener, Auckland. Auckland itu Australia ya? New Zealand. New Zealand, New Zealand. New Zealand, New Zealand baru. New Zealand, New Zealand baru. Nah jadi di Indonesia itu udah susah karena Femi kan katolik, Alfon juga katolik. Jadi udah gak bisa nikah gereja lagi. Sedangkan catatan sipil Indonesia itu harus ada surat dari pemberangkatan gereja. Atau dari wihara atau dari kayak akad nikah lah kalau untuk muslim ya gitu loh. Nah sekarang di ini gak bisa. Jadi lu harus ke gereja di luar negeri? Di luar negeri gue gak pakai gereja. Tapi hanya catatan sipil aja nanti dibawa ke Indonesia di legalisir di catatan sipil Indonesia. Kan catatan sipil sini harus ada, bisa nikah terus ada surat dari gereja. Nah aku kan gak bisa di gereja. Padahal di Las Vegas juga seru loh di Las Vegas. Tadi mau ke Las Vegas. Iya. Nanti duitnya habis. Iya. Tapi ada rencana, kan ketika nikah ada rencana ngundang penonton-penonton kita gak? Terbang itu ke Auckland. Eh bentar kata Femi dia udah ngomong sama gue, mau ngundang lu pada mau nyewa segerbong. Naik kereta dong. Kau Auckland naik kereta lu mau gak? Bah pacarannya sama calon suami itu udah berapa lama? Baru, baru 7 bulan. 7 bulan langsung kawin nih. Langsung kawin bahasa nikah. Eh ini baru namanya jodoh kali ya. Jodoh, jodoh gitu ya. Oh jodoh gitu ya. Pokoknya bolak-balik ngenalin ada orang. Terus udah sekian. Ada lagi. Ada lagi lain lagi. Haduh gue dikenalin mulu dia sama dia, iya kan. Tapi yang ini terus dikenalin. Gue pikir ntar aja deh liat akhirnya. Tapi ternyata sekarang jadian. Terus katanya mana sih cincin yang kayak Lady Die ini ya. Ah ini yang nama. Oh cincinnya. Keren banget. Aduh aku seneng banget, surprise juga sih Yan. Soalnya aku waktu itu lah lagi awal pacaran pas lagi liat Instagramnya Kat Middleton. Aku kan suka buka-buka Instagram Kat kan gitu. Iya. Aku bilang ini cincinnya bagus ya. Ini tuh dari Lady Diana. Aku tuh ngefans dari SMP sama Lady Diana. Lagi dia meninggal aja aku nangis gitu kan. Oke. Oh kamu suka ya iya. Eh gak tau pas lamaran kemarin pas aku buka kotaknya. Kan dia mau kasih cincin. Jadi lu bilangnya sukanya sama Lady Die bukan suka sama cincinnya. Aku bilang aku ngefans sama Lady Die terus cincin marriednya Lady Die. Sekarang di stranger si Kat Middleton itu aku suka banget. Cerita awalnya cerita. Akhirnya. Sebenernya mau kaya orang itu kode. 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 Iya klu. Cucok dia Diana Intan. Nenek kita ada postingan. Tapi rencana pengen niat mau ketemu sama Lady Dina gak? Eh. Udah meninggal Bil. Udah gak ada. Lalu kasi ngefans. Iya kan. Udah meninggal lu gak tau. Diana udah dipanggil Tuhan. Udah tau lu. Eh padahal tadi di awal kata. Aduh bener-bener nih. Iya padahal tadi katanya di awal dia sekolah rajin pintar. Tapi Lady Die gak ada dia gak tau. Iya. Mama julit deh. Mama julit bibirnya pedes gitu loh. Ini kita ada postingan PM nih. Kita lihat ya. Iya iya. Poska Siwa. Mama Istu. Ini batunya apa sih ini blue safir apa-apa sih? Blue safir royal blue. Royal blue ya. Royal blue sama Kate lo. Tuh. Mama Is. Papa beliin ke pak. Iya sayang nanti papa beliin. Tuh. Mbak Femi dikasih batu-batu kayak Lady Diana. Dan batu akik dibeliin nih. Eh Billy batu koral lagi ntar. Billy mau beliin Hilda batunya batu Nissan. Eh eh. Emang itu sekitar berapa sih sekiranya? Eh. Lu mah harga mulu ya. Lu mau tau aja sih. Kalau enggak soalnya. Eh Bill tenang. Yang penting ini asli Bill. Asli berian. Asli batu berfantir. Kalau cincin-cincin orang-orang kerajaan kan. Kerajaan kan Lady Diana. Iya. Bukan Lady Gaga ya beda nih. Iya. Iya itu kan pasti mahal papi. Iya lah. Itu kan cincin-cincin turun-temurun. Emang mehong ini juga pasti mehong. Coba gini dong. Foto pacarnya. Pacarnya kayak apa sih? Biar kita tau. Berasa gadis ya pem. Berasa gadis dilamar. Lagi Diana Intan. Iya dilamar. Menikahlah denganku. Eh katanya. I do yes I do. Fem. Kalau gue mau udah tau. Tapi yang pemirsa kan belum tau. Amma Billy. Amma Uya. Katanya pacarnya. Calon-calon suaminya Femi ini. Temennya mantannya. Haa. Cius. Berarti temennya Vicky Prasetyo dong. Bentar bentar. Bapak ini bentar. Bapak ini bentar. Kalau Vicky mah mantan seperguruan. Bukan mantan seperguruan. Bukan mantan seperguruan. Bapak ini. Lu denger gak mama Is bilang apa? Ini biar pemirsa tau. Dan juga kan papi Uya sama Billy gak tau. Cuma gue doang tau. Eh lu taunya dari kreatif lu. Lu bisa banget tau. Hahaha. Kagak gue udah tau dia cerita. Emang bener. Terus gimana bener. Ya jadi pertama kenalan sama Alfons itu. Lagi Femi masih pacaran sama mantan Femi. Ternyata temennya Alfons. Jadi dikenalin lah disatu. Pernah dikenalin. Pernah dikenalin. Tanpa sengaja ketemunya gitu. Ini bukan yang punya salon Alfons ya. Hahaha. Itu kayak namanya bukan Alfons. Namanya apa ya. Ya 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 ya. Nah jadi ya udah. Terus udah pas putus sama mantan pacar 2 bulan. Eh Femi ketemu Alfons di satu restoran lagi. Dia bilang eh kok sendiri sih itu mana gitu. Lah udah putus. Aku bilang gitu. Baru minta nomer telepon. Langsung disambar sama dia. Baru minta nomer telepon tuh. Baru dia minta nomer WA. Terus mantan lu ngambek sama Desa. Nah no comment itu. Siapa suruh lu gak ngelamar ya gak sih. Mantan gue lu habek juga gitu kan gak marah tuh. Jodoh ya kan. Tapi mantan pacar itu aku yang putusin juga sih yang. Oh gitu. Dia mah cucu lho. Mungut bay. Mungut bay. Mungut bay. Laku banget. Lu kadang berpikir gak sih. Kan hilang satu tunggu seribu. Enggak lu berpikir ngerasa gak sih. Kita tuh berdua kan lagi. Mungkin lah kayak mama komplek ingin ngomongin ngomongin. Sadar gak sih Vi? Kita kayak mama lho Vi. Beneran lho. Ngobrol sama mama gitu. Gerumpi gitu pagi-pagi. Seru kan? Seru kan ngomong sama mama. Karena kita berarti dicintai oleh mama. Mama. Iya Allah. Iya Allah. Menonton pagi-pagi pasti happy tuh mama. Iya. Makanya satu-satunya program pagi yang disukai mama. Ya cuman pagi-pagi pasti. Happy. Pagi-pagi pasti mama. Hahaha. Oke. Femi. Jangan kemana-mana. Karena setelah ini kita akan mendatangkan seseorang dari masa lalu kamu. Apakah itu mantan kamu? Waduh. 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 Siapa lagi sih Fem? Apakah jangan-jangan setelah bertemu dengan dia. Kamu mengurungkan untuk pergi ke Auckland. Hahaha. Iya. Kayaknya gak mungkin tuh. Iya. Kita lihat apakah pria ini akan membawa kamu ke negara antar berantai yang lainnya. Pemirsa. Siapakah dia tetap di pagi-pagi pasti happy. Pemirsa. 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 Pemirsa.